Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masyarakat Akwakultur Indonesia atau MAI merupakan organisasi profesi non-profit yang bergerak di bidang akwakultur atau budidaya perairan Pada Senin 21 Oktober 2019 MAI telah mendeklarasikan koordinator daerah untuk Kepulauan Riau MAI Korda Kepri memiliki tujuan untuk membangun sinergitas antara nelayan, pelaku usaha di bidang perikanan, akademisi, dan stakeholder terkait untuk mendukung optimalisasi produksi perikanan budidaya yang berkualitas dan produktif di Kepulauan Riau Menurut Presiden of MAI, Rohmin Dahuri terdapat beberapa program yang akan dilaksanakan MAI Korda Kepri dalam waktu dekat untuk meningkatkan akwakultur yang ada di Kepri seperti meningkatkan kembali produksi ikan kerapu di Pulau Anambas dan Natuna serta menyediakan kapal untuk mengangkut ikan kerapu hidup Kita akan melihat usaha yang eksistik yang jelas Pak itu dulu Anambas dan Natuna kan menjadi produsen utama kerapu di Indonesia dan itu eksportnya itu langsung ke China, ke Taiwan, ke Hongkong, ke Singapura dan kerapu seperti yang kita ketahui harga termahal itu kalau dijual dalam tangan hidup itu 1,5 juta per kilo kalau sudah fresh di S itu sudah Rp300.000, kalau di Bekupan itu Rp200.000 kalau busuk tidak ada harganya Nah memang mohon maaf ya kemarin kebicaraan KKP ada yang melarang kapal angkut kerapu hidup kan itu 3 tahun dilarang, akhirnya sadar dibuka lagi sekarang the damage orang ini dan itu kerusakan sudah terjadi jadi kita akan recover itu jadi policy nya akan kita ubah bahwa harus ada kapal yang mengangkut ikan kerapu hidup kalau tidak ya tidak tumbuh jadi potensi produksi yang besar kalau tidak ada market kan sia-sia jadi itu yang akan kita kejut yang kedua adalah untuk barmundi harus dilakukan jadi waktu 2003 saya meresmikan dengan Pak Pesani Pak Pesani Bupati, Pak Iskaga untuk meresmikan perusahaan barukultur bahasa Indonesia namanya Indobrin Pak di Pulau Batu itu itu barmundi itu kakak putih itu terbesar di Asia cuman dalam 3 tahun terakhir begini Pak karena ada pencebaran, ada perizinan yang kurang kondusif dan seterusnya di Karimun betul dan itu saya ingin bujuk pengusahaannya nanti jangan prosesnya di Bali jadi fileknya itu harusnya di sini Pak kita bangun di Batang entah itu di Karimun begitu ya supaya value edit, nilai tambahnya dinikmati oleh kita dan ada pencegahan kerja dan pasti ada multi-faire efek kalau ada pabrik kan pasti ada industri transportasi ada barung, ada restoran, ada hotel dan kegiatan hudhu yang lain MAI juga akan kembali meningkatkan budidaya baramundi atau ikan kakak putih yang ada di Karimun demikian Nazi Elvina melaporkan dari Batang